hai 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 teman-teman semua para pecinta mainan Transformer balik lagi dengan channel Trifon ini kali ini mau review Satria tanpa apa namanya tanpa nama otobot ataupun Decepticon jadi dia nggak pakai emblem antara keduanya tapi dia pasti dalam satu universe-nya Transformer namanya Steel Band dia bisa berubah jadi naka ada di movie yang kelima yaitu Transformers Last Night untuk reviewnya hari kita lihat tinggi robot ini sekitar sampai kepala itu itu 13-14 cm terus kalau untuk sampai sahabatnya bisa sampai 15 atau 16 cm karena kita cek artikulasinya Oke tadi lupa disampingi produknya ini keluar dari hasbro jadi ini barang Ori original dari hasbro nya kita cek artikulasi dari saya dulu bisa sampai ke atas gini nih terus dari sisi saat ini juga masih bisa ditukar lagi yang bawah jadi ke ke atas yang ke bawah bisa lebih keren kayak gini terus dia bisa tiga belakang kayak gini ditutup kayak gini juga banyak bisa di menemui berbagai artikulasi deh jadi banyak diartikulasinya tersebut bagian zirahnya yang ada banget bisa dikatasi juga beskini terus tangannya bisa sampai segini dikatasi ini ke alam zirah bisa di putar juga tapi karena ke alam sayap jadi sepedi ke belakangnya dulu ini bisa 360 derajat terus bisa ditekuk sampai segini rapat ya bagus juga untuk sedihnya terus dia nggak ada artikulasi jadi untuk pinggang kaki dia bisa ditekuk sampai segini bisa ketekuk juga sampai sini bisa di belakang Oke terus untuk bikinnya ini bisa ke kanan kiri atas ke bawah jadi untuk produk hasbro itu biasanya dia bahannya plastik ya teman-teman juga ukurannya lebih kecil ini kalau kalian lebih suka produk yang nong-off nya itu biasanya lebih gede dari keluaran-keluaran originalnya terus juga ini bahannya nggak ada yang bersih sama sekali dia murni plastik dan karet kita karet Oke bentuk artikulasinya hanya itu aja sekarang kita rupa dia dalam bentuk naga dari bagian kakinya dulu ini dikatasin kayak gini terus ini yang dibelakang dibutuk kita ikuti ke kaki yang ini kayak gitu terus bagian yang satu satu lagi yang satu lagi yang satu lagi juga bersama dan ke atasin terus bersama dengan kepalanya atau ini kita sambil puter sambil kita ke atasin ke sini kita ke belakang kita kemudian bagian dari badannya ini bisa ada yang dilepas antara bagikan kirinya nah ini dikatasin bagian lagi bagian lagi ini di sini di sini di sini untuk kepala setelah atas kaki ini tutupin kepalanya begitu oke bagian pagi yang bawahnya ini di muter juga kayak gini nah terus ini di depanin jadi oblak kaki bulung aneh kayak gini terus bagian saya penyeksi lebih turunin lebih baik jadi ini dikatap ke bolongan ini deh salah-salah pakai gini terus habis itu itu ini bagian tadi di bawahnya dikatakan lagi dan ini kan ada sisi yang dua kayak gini bolong ya terus disini ada sisi yang lebih ini dia dirapetin sambil dirapetin tak di tangan tangan robotnya ini juga di bawahnya dari kebelak kaki karena memang dia nanti berubah jadi bagi bagiannya presiden turunin lagi aku nalang sama bagi yang satunya lagi terusnya bisa ditekuk ini rapi lagi untuk butuhnya begini agaknya jadi dia kayak bentuk mata yang sayapnya lagi ketutup dan walaupun mau dibuka kayak gini dalam bentuk posisi terbang emang bagus cuman sih nggak ada artikulasi untuk jarinya ini lurus di situ aja sih kurangnya tapi selebihnya tuh pos dan agaknya dibuat udah lumayan teret terus untuk aksesorisnya dia cuma tepat pedang disini ada sisi lebihnya pedangnya itu bisa ditempel ke sini tadi di bagaimana ternyata di bagian ini kecil karena bolongan gede ini ditempel ke sini kita gitu agaknya terus terus jadi agaknya juga ada artikulasi sebutnya bisa diputar juga 360 derajat ya kepala naganya terputar ke sini bagian paki-pakinya ini agak jelek dari perubahan ini ini paki-pakinya masih ada kelihatan tapi robotnya tapi mungkin bisa dipalik saya seakan-akan ini ini tembakan dari kepala atau butut dari naganya fitur naganya segit butuhkan yang panjangnya itu sekitar 26 cm terus untuk tingginya itu sampai kepalanya 12 10 10 10 cm pot ya lagi bentuk dirinya kayak gini ternyata butuh penyakit ah nggak bisa untuk berdiri tetap kayak gitu pacang saya dari sini situ itu sekitar 26-27 cm Oke segitu aja review dari Steel Band percobaan kalian suka mohon di like share comment dan juga jangan lupa untuk subscribe terus juga kalian kalau berkenan mohon untuk di follow Instagram trifunity yang ada di link deskripsi di bawah oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.